Saudara, dua instalasi pengolahan air saat ini tengah dibangun di Kabupaten Kapuasulu. Bupati Kapuasulu, Francis Kusdian berharap adanya dua IPA ini dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Saat meninjau pembangunan instalasi pengolahan air atau IPA di Desa Sawe, Kecamatan Putusibaw Selatan, Kamis 12 Oktober 2023, Bupati Kapuasulu, Francis Kusdian mengatakan, saat ini ada dua IPA dibangun di Kapuasulu, yaitu di Kecamatan Mentebah dengan kapasitas 20 liter per detik, dan di Desa Sawe, Kecamatan Putusibaw Selatan dengan kapasitas 40 liter per detik. Ia berharap dengan adanya IPA dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan meningkatkan perbaikan kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan air bersih. Pembangunan IPA ini juga merupakan upaya Pemkap Kapuasulu dalam mendukung program pencegahan stunting atau gangguan pertumbuhan pada balita. Satu di antaranya melalui peningkatan jaringan layanan air bersih perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM. Francis Kusdian juga memastikan akan selalu berupaya untuk menjemput program dari pemerintah pusat termasuk dalam peningkatan layanan air bersih. Dari Kabupaten Kapuasulu, Kontributor YTV, Rofi Andila, Muartakan.